Halo Sobat ASI Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi Oke, langsung aja kita bahas bos Oke, yang pertama ada Aydil Syahrin Persikabu sepertinya gagal merekrut eksplati Persik Bandung yaitu Robert Rene Albert Setelah sempat dirumurkan dengan Robert Rene Albert Ternyata Persikabu kali ini disukakan akan merekrut pelatih asing asal Singapura Sosok yang dimaksud adalah Aydil Syahrin Bahkan kabarnya hal tersebut kini sudah deal Ini disampaikan oleh akun AdGosbo melalui unggahan story-nya Dengan demikian, berarti rumor dengan mantan pelatih Persik Bandung itu sudah di-cancel Pelatih yang menangani klub Malaysia Kedah FC tersebut Bahkan sudah dipastikan deal melatih Laskar Pajajaran Lanjut yang kedua ada Willian Pacheco Bali United resmi melepas back asing asal Brazil yaitu Willian Pacheco Setelah putaran pertama Liga 1 2022-2023 Keputusan tersebut cukup mengejutkan Mengingat, Willian Pacheco mampu menjadi tembok kokos serdadu tridatu Hingga menjadi juara Liga 1 dua kali berturut-turut Namun kini pemain tersebut telah dilepas oleh Bali United Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias sudah nganggur Berusia 30 tahun berposisi sebagai center back Dan juga bisa bermain menjadi gelandang bertahan Dan memiliki tinggi 166 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 5,65 miliar rupiah Lanjut yang ketiga ada Igor Vidal Barito Putra langsung tancap gas untuk mencari pemain baru pada jenil transfer baru musim Liga 1 2022-2023 Barito Putra dikabarkan sedang memantau gelandang asing milik Persebaya Surabaya yaitu Igor Vidal Peluang Barito Putra untuk mendapatkan pemain tersebut terbuka lebar Pasalnya Persebaya dikabarkan akan melepas pemain satu ini Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Persebaya Surabaya Berusia 26 tahun berposisi sebagai gelandang serang Dan juga bisa bermain menjadi winger kanan ataupun kiri Dan memiliki tinggi 175 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,04 miliar rupiah Lanjut yang keempat ada Ali Sesai Rang Nusantara FC menjadi satu dari beberapa klub Liga 1 2022 Yang sudah sibuk mencari pemain baru jelang putaran kedua Liga 1 2022-2023 Rang Nusantara FC dikabarkan sudah mencapai kata sepakat Dengan pemain milik PSG Semarang yaitu Ali Sesai Dan tinggal diperkenalkan dalam waktu dekat ini Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan PSG Semarang Berusia 28 tahun berposisi sebagai center back Dan juga bisa bermain menjadi back kanan ataupun gelandang bertahan Dan memiliki tinggi 188 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 5,21 miliar rupiah Lanjut yang kelima ada Finky Pasamba Rang Nusantara FC mulai bergerak dalam perbuatan pemain baru Untuk persiapan putaran kedua Liga 1 2022-2023 Pemain milik Bayangkara FC yaitu Finky Pasamba Dikabarkan juga akan bergabung dengan Rang Nusantara FC Menurut kabar yang beredar Pemain saat ini akan diresmikan bersama dengan Ali Sesai di Rang Nusantara FC Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Bayangkara FC Berusia 29 tahun berposisi sebagai gelandang bertahan Dan juga bisa bermain menjadi gelandang tengah Dan memiliki tinggi 175 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,04 miliar rupiah Lanjut yang ke enam ada Kwabena Apia Maduro Inetid resmi kenalkan striker baru Untuk mengarungi sisa musim Liga 1 2022-2023 Striker tersebut bernama Kwabena Apia Pemain asing asal Australia ini sudah resmi dikenalkan Maduro Inetid Lewat akun Instagram resmi dari Maduro Inetid Kedatangan Kwabena Apia sekaligus mengetahkan posisi penyerang asal tim Molesce Yaitu Pedro Henrique Saat ini pemain tersebut bermain dengan Maduro Inetid Berusia 30 tahun berposisi sebagai winger kanan Dan juga bisa bermain menjadi winger kiri ataupun striker Dan memiliki tinggi 181 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Lanjut yang ke tujuh ada Jonathan Cantilana Jonathan Cantilana sentar dikabarkan bakal hengkang dari PSC Semarang pada putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 Besar kemungkinan Jonathan Cantilana akan dicoret dari PSC Semarang pada putaran ke-2 Liga 1 2022-2022 Terlebih PSC Semarang juga telah aktif mencari pemain asing baru jalan bursa transfer ke-2 Liga 1 2022-2022 PSC Sleman dikabarkan siap menampung pemain satu ini untuk persiapan putaran ke-2 Liga 1 mendatang Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 30 tahun berposisi sebagai gelandang tengah Dan juga bisa bermain menjadi gelandang bertahan ataupun serang Dan memiliki tinggi 180 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 5,65 miliar rupiah Lanjut yang ke delapan ada Emmanuel Oti PSC Semarang disebut-sebut segera meresmikan pemain baru Emmanuel Oti Yang akan menjadi pengganti dari Jonathan Cantilana Sesuai posisinya sebagai winger Emmanuel Oti jelas mampu mengantikan peran Jonathan Cantilana di PSC Semarang Kabar kedatangan Emmanuel Oti ke PSC Semarang Telah dibahas di sejumlah akun media sosial fans fans PSC Semarang Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Malaysia bersama Melaka FC Berusia 26 tahun berposisi sebagai winger kiri Dan juga bisa bermain menjadi second striker ataupun winger kanan Dan memiliki tinggi 175 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,04 miliar rupiah Lanjut yang ke sembilan ada Wellington Carvalho Pemain asing asal Brazil yaitu Wellington Carvalho Resmi bergabung Bali United setelah kepergian dari William Pacego Wellington resmi diperkenalkan oleh manajemen Bali United pada hari ini Lewat akun Instagram resmi Bali United Sementara itu, sang pemain Wellington Carvalho baru bersama Bali United pertama kali Menjalani karirnya di luar Brazil Dan menjadi tantangan baru baginya bermain di Liga 1 Indonesia Saat ini pemain tersebut bermain dengan Bali United Berusia 29 tahun berposisi sebagai center back Dan juga bisa bermain menjadi back kanan ataupun kiri Dan memiliki tinggi 185 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Dan yang terakhir ada Birul Walidai Persija Jakarta saat ini sedang dikaitkan dengan pemain Madurai United yaitu Birul Walidain Saat ini Birul Walidain tercatat masih berseragam Madurai United di Liga 1 2022-2023 Namun kabarnya pelatih dari Persija yaitu Thomas Doll Lirik pemain 27 tahun ini untuk membela Macan Kemayoran Jika pemain tersebut sukses direkrut oleh Persija Maka ia akan mengikuti jejak dan dimulana yang baru saja direkrut oleh Persija Jakarta Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Madurai United Berusia 27 tahun berposisi sebagai back kanan ataupun kiri Dan memiliki tinggi 177 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!